Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Belanjar Nesia Channel Kita akan membahas Tentang berbagi file Untuk biner jualan online Temanya adalah fashion Tampilannya seperti ini Nanti kita akan bagikan file Untuk CDR dan juga PSD nya Tetap di channel ini Pastikan untuk mendapatkan file ini Silahkan di subscribe Kita langsung pada tutorialnya Oke teman teman Seperti biasa Kita sudah menyiapkan Tetapi kita tidak membahasnya Mulai dari pembuatannya Disini kita membahas Untuk penggunaannya saja Oke kita mulai Pertama disini ada Untuk file CDR nya Seperti biasa Tinggal kita buka aja dulu ya Teman teman ini adalah File CDR yang akan Kita bagikan itu Ada 3 ukuran Dengan 1 konsep ya Disini ada bagian Untuk 1 x 3 Ini 1 x 2 ya Dan yang ini adalah 85 x 120 Oke teman teman Setelah itu Ini untuk X banner ya Nanti tinggal disesuaikan aja Untuk ukurannya Sekarang kita coba Jadi Cara Menggunakannya Itu Teman teman disini Bisa dilihat Ada Bagian nama ya Juga ada bagian Untuk model Dan beberapa Deskripsi yang bisa Nanti digunakan Untuk Deskripsi Produknya Oke kita mulai Disini Ya Kita ambil Saja Salah satu Teman teman Jadi Pada bagian Yang ini ya Itu Kita mulai Dari modelnya Dulu Jadi Cara Masukkan modelnya Itu Bisa dengan D-drag aja Teman teman Ini saya gambarnya Dari Unplash.com ya Ini disimpan Di bagian Paling bawah Oke Ditekan Ctrl N Nah Seperti itu Setelah itu Oke Ini kan masih Terpecah ya Jadi yang Model ini Dinaikkan ke atas Dengan Ctrl Peg up Nah Beberapa kali saja Kalau sudah Seperti ini Silahkan Disimpan Dengan angle Yang diinginkan Nah Misalnya Seperti ini ya Ini kita Duplikat dulu Oke Ini gunakan Shape tool Dan bisa kita Tarik ke Bagian bawah Ini juga sama Gunakan Shape tool Simpan Disamakan Dengan Prime nya Oke Seperti itu Itu Kalau Untuk Yang Satu Kali Tiga Untuk Yang Ini Teman Teman Karena Ini Bukan Pond Ya Tapi Ini Sudah Menjadi Objek Nah Jadi Disini Diselang Selang Bisa Teman Teman Lihat Itu Bisa Dikreasikan Sendiri Saja Ya Teman Teman Kalau Yang Ini Ini Masih Pond Jadi Ungroup All Aja Dulu Setelah Itu Klik Dua Kali Dan Tinggal Diganti Untuk Nama Produknya Di Bagian Bawah Disini Ada Deskripsinya Begitupun Untuk Objek Yang Lain Kalau Yang Ini Teman Teman Tinggal Di Power Clip Saja Lalu Di Inside Seperti Itu Nah Ini Kan Terlalu Besar Ya Bisa Dipilih Fit Content Ada Field Frame Proportionally Nah Seperti Itu Jadi Bentuknya Nanti Akan Masuk Mengikuti Proporsi Frame Yang Sudah Disediakan Oke Itu Ya Kalau Menggunakan Yang Lain Teman Teman Katakanlah Saya Akan Menggunakan Bagian Yang Satu Dikali Dua Ya Kalau Yang Ini Agak Berbeda Sedikit Teman Teman Jadi Kita Tidak Menggunakan Frame Kosong Ya Kalau Misalkan Di Control Pickup Itu Gambarnya Jadi Tidak Ada Di Bagian Belakang Nah Jadi Caranya Teman Teman Ini Nah Seperti Ini Kan Oke Jadi Keluarkan Aja Dulu Control Pickup Lagi Seperti Itu Nah Seperti Ini Karena Belakangnya Tidak Putih Tapi Masih Sama Teman Teman Ini Caranya Seperti Yang Tadi Hanya Saja Frame Itu Keluar Ya Jadi Kita Harus Menggunakan Dulu Frame Yang Lain Yang Bentuknya Sama Seperti Ini Nah Ini Di Ungroup All Aja Nah Ini Kita Ada Warna Putih Warna Hitam Teman Teman Nah Yang Ini Ini Adalah Warna Hitam Biar Teman Tidak Usah Membuat Kembali Yang Ini Dikopi Aja Lalu Silahkan Digunakan Di Tracking Teman Teman Trash Maksud Saya Trash Bitmap Quick Trash Aja Nah Seperti Ini Kalau Sudah Dik Quick Trash Teman Teman Yang Asalnya Boleh Dibuang Nah Yang Ini Kita Power Clip Aja Power Clip Inside Nah Seperti Itu Lakukan Seperti Yang Tadi Fill Frame Proportionally Bila Mana Kurang Pas Angle Teman Teman Bisa Di Edit Power Clip Digeser Aja Ke Bawah Oke Seperti Itu Kalau Sudah Digeser Dipinis Dan Disimpan Disini Teman Teman Perbesar Ya Disesuaikan Untuk Begitunya Besarannya Dan Tentu Ini Harus Berada Di Bawah Frame Teman Teman Nah Sekarang Baru Bisa Menggunakan Control Backdown Beberapa Kali Hingga Si Frame Ini Ada Di Bagian Bawah Atau Teman Teman Bisa Menggunakan Control N Lalu Tekan Control Backup Beberapa Kali Nah Kalau Masih Lama Bisa Menggunakan Yang Ini Kita Control N Aja Nah Satu Kali Lagi Teman Teman Control N Kembali Nah Seperti Itu Sesuaikan Untuk Objek Yang Lain Barangkali Masih Ada Yang Bertumpuk Atau Tidak Sesuai Seperti Yang Ini Ini Kan Tidak Sesuai Jadi Objek Itu Ada Di Bagian Atas Model Nah Ini Bisa Diturunkan Aja Ke Bawah Nah Seperti Itu Teman Teman Oke Itu Ya Untuk Membuat Memasukkan Objeknya Di Beberapa Prime Yang Sudah Kita Sediakan Sekarang Kita Menuju Adobe Photoshop Oke Di Adobe Photoshop Ini Teman Teman Kita Sudah Siapkan Juga Filenya Kita Coba Dibuka Aja Di Open Kalau Boleh Dilihat Disini Hampir Sama Teman Teman Cuman Cara Memasukkan Objeknya Itu Berbeda Oke Kita Ke Bagian Model Dulu Yang Tadi Saya Ingatkan Teman Teman Ini Adalah Dari Unflash Dotcom Jadi Ini Gambarnya Gambar Gratis Nah Kalau Yang Ini Lebih Mudah Seperti Ini Tinggal Di Perbesar Aja Pas Anglenya Kalau Teman Teman Merasa Ingin Lebih Mudah Bisa Masuk Pada Menu Layer Disini Ada Opposite Nah Kelihatan Kan Oke Nah Seperti Itu Ini Ada Group Layer Tinggal Di Ungroup Aja Lalu Kita Turunkan Kebawah Dengan Control Sip Kurung Kurawal Kiri Nah Ini Kan Satu Kali Nah Seperti Itu Teman Teman Kalau Dilihat Di Bagian Ini Ada Bagian Putih Nah Bagian Putih Itu Kita Bisa Menggunakan Quick Selection Jadi Bagian Yang Model Ini Kita Hilangkan Dulu Biar Kelihatan Pilih Di Sini Ada Quick Selection Atau Bisa Menggunakan Magic Wind Tinggal Diklik Aja Sebentar Kita Pilih Dulu Ya Kita Pilih Coba Dengan Quick Selection Nah Ini Kelihatan Ya Teman Teman Untuk Prime Udah Masuk Ya Seleksinya Quick Selection Nah Kalau Sudah Yang Ini Teman Teman Untuk Oppositenya Dimaksimalkan Dulu Nah Setelah Itu Kita Pilih Ada Clipping Mask Nah Seperti Ini Jadi Lebih Mudah Di Photoshop Barangkali Ya Seperti Itu Teman Teman Untuk Yang Lain Juga Sama Di Bagian Group Yang Ini Berarti Tinggal Diseleksi Dulu Warna Kuningnya Nanti Tinggal Di Add Clipping Mask Untuk Text Tentu Ada Yang Masih Dalam Bentuk Text Tinggal Dipilih Aja Disini Oke Tinggal Di Edit Seperti Itu Teman Teman Oke Itu Mungkin Untuk Di Adobe Photoshop Begitupun Untuk Hal Yang Lain Teman Teman Yang Ini Seperti Yang Tadi Ini Di Ungroup All Aja Dulu Oke Ungroup Layer Nah Disini Kan Warna Hitam Ada Disini Ya Nah Kita Cek Dulu Warna Hitam Itu Ada Dimana Oke Sepertinya Ada Disini Di Bagian Bawah Oke Ini Bukan Oke Kalau Teman Teman Sudah Ketemu Di Bagian Layernya Ini Ada Image Jadi Tinggal Ditekan Control Lalu Diklik Nah Ini Sudah Ada Seleksinya Jadi Dimasukkan Modelnya Seperti Yang Tadi Ya Kita Paskan Dulu Angle Oke Jangan Lupa Ditekan Shift Lalu Ditekan Image Yang Ini Nah Ditekan Control Nah Seperti Itu Lalu Ada Air Clipping Mesh Nah Yang Lain Juga Sama Yang Ini Tinggal Dipilih Aja Teman Teman Bisa Di Ungroup Dulu Oke Nah Ini Berarti Ada Filenya Jadi Tinggal Control Aja Ini Seleksinya Sudah Ada Oke Sepertinya Itu Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Silahkan Digunakan Mudah-mudahan Ini Bisa Bermanfaat Terima Kasih Salam Belajar Inish Neshi Channel selamat menikmati